Halo teman-teman semua balik lagi di channel saya di wordplay setelah kemarin ada di awal bulan kalau nggak salah ya ada update-an dari katalis black sekitar satu gigan itu ada major update selain Hai pergantian kaya user interface tentu saja terus ada penambahan satu arena namanya arena Paragon itu mode baru ya jadi itu modenya ada sekitar kalau nggak salah enam pemain itu nanti jadi dua tim jadi sekit jadi tiga lawan tiga macam Feng Feng Lori 3 versus 3 ya dulu kalau yang pernah main Feng Feng Lori itu tiga lawan tiga tapi modenya itu diacak jadi setiap ronde nanti ada beberapa terms kayak contohnya bisa langsung bah berubah ke Primal God kayak gitu ya lalu ada yang memang nanti ada ronde jalan selanjutnya yang nggak bisa berubah seperti itu jadi ada beberapa aturan aturan khususnya dan untuk pemainnya itu eh apa modenya itu diacak jadi enggak enggak selalu sama tiga orang itu dua orang teman anda itu kalau nggak salah kemarin kayak gitu sih pas aku main agak lupa soalnya ini contohnya nah ini ada mode ini apa Hai ketentuan termnya itu bisa langsung berubah ke Primal God jadi setiap ronde itu berbeda-beda biasanya dan untuk teman apa eh teman kita itu juga nanti diajak kalau nggak salah sih kalau saya salah nanti coba koreksi ya dan untuk poinnya itu setiap anda memenangkan satu ronde itu nanti dapat poin satu ya dan nanti di akhir ronde itu kan di total akumulasi ada beberapa ada berapa ronde yang anda menangkan contohnya kayak ini saya udah memenangkan satu ronde ya jadi saya dapat satu poin dan ini ronde nya itu sekitar 10 kemarin aku main itu kita harus 10 ronde nah di 10 ronde itu nanti berapa kita memenangkan ronde nya oke nah ini di ronde kedua kita menang jadi saya dapat dua poin nah ini kan li kita ya atau sekutu kita itu udah ganti nggak kayak yang pas ronde pertama dan kedua jadi memang cukup adil sebenarnya sih jadi nggak terlalu OP-OP banget saya cukup suka mode yang ini oke satu lagi yuk guys nah dan ada yang kurang saya jelaskan itu jadi di arenanya itu macam mode game-game battle royale jadi ada area yang ditutupin dan semakin lama itu semakin makcil jadi apa kalau teman-teman keluar dari arena ini dan masuk ke apa arena yang di sekat gitu itu nanti darah teman-teman akan berkurang jadi memang mirip kayak mode battle royale sih cuman ini modenya sama 3 lawan 3 nggak banyak banget mungkin nanti bisa jadi kedepannya ditambah pemain dan ini juga sudah ada modenya jadi ada poinnya jadi nanti kalau teman-teman sudah menang itu kan nanti ada 3 teratas itu dapat poin poin di peringkat gitu rank jadi sudah ada rank-nya kalau sudah dapat 200 rank itu baru masuk ke apa ya perunggu kalau nggak salah nanti kedua terus silver itu sekitar 400 poin kalau nggak salah terus di atasnya nanti ada emas gold di atasnya lagi terus platinum kalau nggak salah nanti saya cek saja saya cukup suka sih permainan yang ini selain memang elainya acak jadi nggak terlalu OP banget ya karena kadang kan kita bisa ketemu 2 atau 3 orang yang secara senjata itu sudah OP jadi kalau dibikin kayak gini itu sedikit lebih balance dan karena ini cuma tiga lawan tiga jadi otomatis secara framerate itu lebih ringan nggak terlalu berat apalagi di handphone saya yang cukup kental wah anjir mundur oke satu lagi oh yes ya ini masuk ronde ke berapa ya ketujuh kalau nggak salah oh ronde terakhir ini kalibur sudah penuh ya di sekundary weaponnya sudah langsung dibikin penuh oh yes oh yes wah ah ha hai 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 Mana sih, anjir 4 Oh, menang ternyata Dan kalian bisa lihat Di kelas main itu Saya selalu memenangkan ronde-nya Ada 7 ronde ya Itu ada GGWP Selalu memenangkan Semua ronde, jadi saya Secara posisi itu paling atas Cuman kelemahan di Apa Model kayak gini Itu karena kadang ada player yang Kurang bagus Secara permainan, itu ya jadi Cuman nombang menang doang Dan dapat poin Kita Ini juga mode event Sekarang ada poin Peringkat juga ya Karena yang sebelumnya itu masih belum Dan ini Mode Paragonnya itu ada peringkatnya Kalian bisa lihat Itu di 200 poin itu Ke iron 500 bronze Di 1000 silver Di 1000 silver Di atasnya ada gold Lalu platinum Diamond Dan di poin 2000 itu ada master Sejauh ini saya baru memainkan mungkin sekitar 3 atau 4 kali di arena para kuni ini Cuman belum Cuman belum Pernah kalah sih Jadi belum tahu Nanti Kalaupun Kalah Itu poinnya Berkurang atau Gimana Secara drastis atau enggak Karena biasanya Setiap 1 kali kemenangan itu Contohnya yang tadi Itu ada sekitar 20 poinan 20 atau 15 Kalau gak salah Kayak gitu Naiknya Oke kita coba Yang Evented Lagilah Come on in Don't be shy Nah kalau yang mode evented ini Saya kurang Suka sih Dan juga Masih belum terlalu Faham Gimana Arak permainannya Dan sepengolaman saya sih Waktu Dulu masih Sempat main Itu di evented Apa banyak banget Player-player yang GG Yang Apa ya Secara Senjata itu OP-OP Terpintah sekarang sih Aduh Nge-like Nge-like banget Anjir Oh model Modelnya Jadi ada Itu ya Objektifnya Gitu Tadi Kata juga ada Detikannya Jadi Objektif Apa yang akan Datang Gitu Gelap Gelap banget Amap ini Oh iya Modelnya Point Tapi itu Sudah 900 point Tapi secara Bar masih Mungkin sekitar 5% Jadi Mungkin Apa Model ini cukup lama ya Harusnya Harusnya Saya juga Main ini Jarang Dulu pas main juga Nggak sampai Selesai Jadi ya Langsung Keluar aja gitu Soalnya lama sih Cuma Saya senangnya Di arena ini Itu Kan ada Apa ya Mode gelapnya gitu Jadi kayak Malam Nggak Kayak di Mode biasa Yang Set Setup Areanya itu Di Siang hari Modelnya Berarti Ini Apa ya Banyak-banyakan Point Dan Si setiap Apa Perolehan Pointnya itu Nanti ada Object Tersendiri Tersendiri Kita Hajar Primal Eh Bukan Primal Keepers Punya Musuh Yang Ada Di Bawah Ini Hajar Aja Oh Namanya Guardian Oh Anjir Ngekuat Tebel Pengantar Ngekaya Di Mode Yang Lain Oke Kita Dabat Apa Ini Namanya Gatau Si Pokoknya Nanti Pas Di Antar Ketujuannya Itu Kita Dapat Point Sekitar 20 Entah Kalau Teman-teman Pada Main Sukanya Di Mode Apa Saya Tidak Pernah Ikut Gabung Di Komunitas Kata Lisblet Akhir Akhir Ini Nggak Kayak Pas Awal Masih Beta Karena Saya Sendiri Kurang Terlalu Excited Untuk Mode E Atau Genre Game-game Kayak Gini Meskipun Sebenarnya Bagus Memang Sangat Disayangkan Super Reveal Itu Apa Ya Meninggalkan Game Fang Panglory Oh Ini Ada 30 Detik Yang Akan Datang Ada Beberapa Objektif Gitu Ya Yang Bisa Kita Menangkan Terus Nanti Biar Dapat Poin Anjir Kembali Lagi Ke Awal Anjir Usuk Bang Cok Cok Kabur 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 Anjir Gila Gue Keluar 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 Ini Juga Di Daftar List Saya Nggak Ada Yang Pada On Cuman Satu Sisi Ini Itu Tulisnya AS Itu Apa Mungkin Di Asal Negaranya Mungkin Dari Amerika Serikat Atau Apa Itu Kurang Paham Oke Mungkin Sekian Dulu Video Katalys Flag Dari Saya Mungkin Nanti Saya Juga Upload Lagi Mulai Upload Lagi Buat Katalys Flag Ini Ya Meskipun Memang Jarang Karena Akhir Akhir Ini Saya Youtubenya Itu Isinya Tentang Otomotif Tapi Nanti Diselingin Seputar Game Juga Kayak Gitu Oke Sekian Dulu Dari Saya Dan Terima Kasih